bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel ini pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara mengubah foto menjadi tulisan di microsoft word oke sebelum kita lanjut bagi teman teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe klik juga loncengnya jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman oke kita lanjut pertama tentunya kita harus siapkan dulu file foto yang akan kita ubah menjadi tag oke kurang lebih seperti ini ya teman teman oke jadi foto ini kita bisa ambil menggunakan hp caranya seperti biasa kita praktekkan sedikit ya teman teman oke kita akan foto satu halaman yang ada di buku ini ya kita foto menggunakan hp kita paskan agar seluruh tag terkena foto ya ini agak susah nih fokusnya karena hp lama oke anggap saja disini kemudian kita pindahkan hasil fotonya ke computer kita lihat dulu hasil fotonya nah ini dia teman teman ini tadi kita pindahkan menggunakan bluetooth ya kita lihat dulu oke jadi hasil fotonya seperti ini ya ini bisa kita luruskan posisinya kita putar oke simpan oke kemudian kita buka microsoft word lanjut kita masukkan hasil fotonya insert picture this device tadi ada di inbox oke ini dia seleksi fotonya kemudian insert oh posisinya masih terbalik ya kita putar dulu oke kita berdirikan nah seperti ini kemudian kita kita lebarkan nah ini yang hitam-hitam bisa kita buang dulu ya caranya kita crop terus yang bawahnya yang atasnya klik di luar oke kemudian kita lebarkan ya kita tarik seperti ini selanjutnya kita simpan klik file save pass pilih folder tempat penyimpanannya kita simpan di dokumen saja terus kita tulis namanya foto tag lanjut di bagian save as tipe ini kita klik lalu pilih pdf klik save oke jadi sekarang file foto hasil jepretan tadi sudah berubah menjadi pdf dan sekarang kita kembali lagi ke microsoft word oke sekarang kita kembali ke microsoft word yang tadi nah lanjut kita klik file kemudian open klik open lalu browse lalu cari file yang baru saja kita ubah menjadi pdf tadi di dokumen dokumen terus namanya foto tag oke ini kita seleksi lanjut klik open jika muncul tulisan seperti ini kemudian kita lanjutkan dengan klik ok dan kita tunggu prosesnya oke sekarang file hasil jepretan tadi sudah berubah menjadi tag teman teman ini di atas ini adalah garis yang ini ya garis yang ada bulat bulat ini jadi tidak terbaca sebagai tag tapi ya seperti ini ini bisa kita hapus kemudian yang tag nya bisa kita ambil dan kita edit sesuai dengan kebutuhan misalnya ini ditebalkan terus ini mau di atur spasinya misalnya ya kita buat 1,5 terus font nya bisa kita ubah mau pakai areal atau mau pakai timus roman begitu juga untuk ukurannya bisa kita ubah seperti ini oke jadi sekarang foto hasil jepretan dari satu halaman buku tadi sudah berubah menjadi tag seperti ini kemudian perlu teman teman ketahui untuk bagus atau tidaknya tag yang dihasilkan dari proses tadi tergantung daripada tag aslinya yang kita foto atau yang ada di buku tadi juga tergantung daripada hasil jepretannya maksudnya kalau kameranya lebih bagus mungkin hasilnya juga lebih bagus tapi yang jelas tergantung dari buku aslinya kalau misalnya bukunya tulisannya putus-putus ya mungkin hasilnya tidak seperti ini kemudian setelah teman teman berhasil merubah foto menjadi tag seperti ini jangan lupa teman teman baca kembali dari awal sampai akhir karena mungkin ada beberapa huruf atau kata yang berubah sehingga tag yang dihasilkan tidak sesuai dengan aslinya nah maka dari itu kita harus koreksi kembali dan edit-edit lah dikit mana huruf yang tidak sesuai kemungkinan ada huruf A yang berubah jadi huruf apa atau mungkin S jadi huruf apa karena seperti yang saya bilang tadi tergantung daripada aslinya kalau aslinya bagus baik itu tulisannya atau mungkin kertasnya karena kadang-kadang kalau kertas yang lipat gitu atau kusut itu hasil foto yang kita ubah menjadi tag di Microsoft juga jadi berantakan ya jadi kalau aslinya bagus tidak ada tulisan yang putus-putus atau tidak ngelipat-ngelipat kertasnya mungkin hasilnya akan sesuai yang kita harapkan oke demikian video ini semoga bermanfaat dan dapat membantu mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati